Bapak kami bersyukur dan berterima kasih Kau membangunkan pagi hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat Semalam-malaman kami percaya malaikatmu menjaga kami Sehingga kami boleh tidur dengan baik, dengan tenang Terima kasih untuk kesehatan yang kau berikan Waktu di dalam keadaan tubuh yang kuatkan Bapak di dalam surga, pimpinlah kami untuk memahami firmanmu Kami sungguh bergantung pada roh kudusmu Sehingga apa yang kami bicarakan untuk mendengar firmanmu ini tidak sia-sia Tolong bukakan pikiran kami dan hati kami Biarlah hati kami berkobar-kobar ketika kami mendengar firmanmu Karena kami tahu pencipta kami sedang berbicara kepada kami Terima kasih Bapak, urapi hambamu Di dalam kelemahan dan di dalam banyak kekurangannya Kau memakai menjadi alat kemuliaanmu Terpujilah namamu Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kami menanti-nanti firmanmu Amin Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita bertemu lagi Bersyukur pada Tuhan Untuk kesempatan yang baik Di mana kita boleh bertemu Kita akan memahami 1 Yones 2 Sosdara ayat 15-17 Namun sebelumnya saya minta maaf Karena jam 9.30 nanti Saya mengajar Di STT saat Jadi saya butuh waktu 15 menit untuk break Untuk persiapan Jadi kalau udah jam 8.15 saya pamit ya Kalau sebelum itu ada pertanyaan dengan senang hati Sosdara Saya share screen dulu ya Apakah sudah terlihat Sosdara? Boleh ada yang kasih masukkan sama saya? Sudah Sudah Pak Sudah ya? Oke Sosdara kita buka 1 Yohanes 2 ayat 15-17 Demikianlah firman Tuhan Ayat 15 Sosdara Janganlah kamu mengasihi dunia Dan apa yang ada di dalamnya Jikalau orang mengasihi dunia Maka kasih akan Bapak Di dalam orang itu Tidak akan ada di dalam orang itu Ayat 16 Sebab semua yang ada di dalam dunia Yaitu keinginan daging Dan keinginan mata Serta keangkuhan hidup Bukanlah berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Ayat 17 Dan dunia ini sedang lenyap Dengan keinginannya Tetapi orang yang melakukan Kendak Bapak Kendak Allah Tetap hidup selama-lamanya Sosdara Ini satu topik penting Yang saya kira Sejak kita remaja Sampai usia dewasa pun Bahkan ketika kita sedang Menghadapi sekarat Di ruang ICU Ini tetap penting Sosdara Nah Sosdara Saya akan mulai Dengan sebuah kisah Seorang Bapak Di ruang rumah sakit Mungkin juga ICU Mungkin juga rumah sakit biasa Tapi dia sadar Waktu hidupnya Tidak akan lama lagi Oleh karena itu Dia hendak berpesan yang penting Kepada tiga orang anaknya Yang sudah dewasa Dia juga sudah punya cucu Sosdara apa yang dikatakan Di saat Tiga anaknya berkumpul Juga dengan menantu Dengan istrinya Dia berkata demikian Perusahaan yang kita miliki Adalah impian Bapak sejak muda Bapak berjuang Siang dan malam Agar perusahaan itu Bisa besar Dan sekarang Kalian telah lihat Apa yang Bapak perbuat Betul-betul berhasil Bapak pikir Bapak tidak akan lama Hidup di dalam dunia ini Karena penyakit Bapak makin lama Makin berat Dan dokter sudah mengatakan Bapak tidak akan lama hidup Tapi Bapak ingin pesan Kepada kalian Kelola perusahaan ini Baik-baik Akur-akurlah Dan fokus Pada pekerjaan Di dalam perusahaan ini Jangan macam-macam Perhatikan tetangga sebelah Perusahaan tetangga sebelah Sangat agresif Dia akan menjadi kompetitor kita Yang paling berbahaya Di dalam suara yang lemah Dia berpesan lagi Ingat perusahaan jaya abadi Utangnya sudah 300 juta Jangan dikasih barang lagi Sampai dia melunasinya Orang itu agak licik Lalu dengan terengah-engah Saudara Dia berkata lagi Bulan depan ingat Anak-anakku Ada pameran mesin di Jepang Di Jerman Tolong kalian atur Siapa yang akan pergi di sana Kalau ada model baru Dan kalian pikir itu Bermanfaat Demi kemajuan perusahaan Beli Jangan pikir lagi Kunci daripada membangun Sebuah perusahaan adalah Mengikuti selera pasar Kemudian dengan terengah-engah Dia titip lagi Perusahaan ini adalah Impian papa Sejak muda Tolong dijaga Saudara ketiga Anak-anaknya Mengangguk-ngangguk Dengan hormat Kepada ayah mereka Yang telah membuat Satu perusahaan Begitu besarnya Dan seluruh Harta kekayaan Telah dilimpahkan Kepada tiga Anak-anaknya Saudara Di tengah malam Bapak itu Meninggal dunia Dan anak-anaknya Menguburkannya Dengan rasa Hormat sekali Saudara itu adalah Satu contoh Figur Saudara Yang punya mimpi Dan berani Memwujudkan mimpi itu Dengan kerja keras And he did it Dia sukses Dan dia berhasil Tapi saya ingin Perkatakan pada saudara Dia juga salah satu Figur Atau satu Figur Saudara Yang merupakan Salah fokus Dalam hidup ini Pikirannya Hanya pada Perusahaannya Kariernya Bisnisnya Sampai pesan terakhir Pun Hanya berkisar Pada Perusahaannya Sosdara Kehidupan yang Salfok Sosdara Salah fokus Saudara yang dikasih Tuhan Dia tidak pernah Berfikir Kehidupan setelah Kematian Tiba Kehidupan Di dalam Kekekalan Berapa tahun Sosdara Orang bisa hidup Dalam dunia ini Alkitab berkata 70 tahun Kalau kuat 80 tahun Katakanlah 100 tahun Masih ada orang Yang hidupnya 100 tahun Tapi semoga Kita jangan sampai 100 tahun Saudara Teman-teman Kur kita Pastu sudah Tidak ada Teman-teman Ngajar Sekolah minggu Juga sudah Tidak ada Kesepian Loh Saudara Nah Saudara Oke lah Kita bisa hidup 100 tahun Bahkan saya Mau alikan 10 kali lipat 1000 tahun Kita bisa hidup Panjang 1000 tahun Dan mustahil Zaman sekarang Ada yang 1000 tahun Tapi andai kata Kita boleh hidup 1000 tahun Dibanding dengan Kehidupan kita Di kekekalan Yang waktunya Tak terhingga Dan tak terbatas Saudara 1000 tahun itu Merupakan satu titik Di tengah-tengah Garis panjang Yang tidak pernah Tahu Ujungnya dimana Aduh pendek Sekali Saudara Saudara Di dalam kekekalan Itu Di dalam kehidupan Yang tanpa Waktu Tanpa batas Disanalah Kita akan hidup Baru kita tahu Saudara Kita tidak akan Peduli Dengan yang namanya Perusahaan Penghasilan kita Terus Kurs saham Kurs rupiah Apakah hari ini Kita akan membeli Emas atau Melepas emas Apakah hari ini Kita akan dipromosi Di dalam perusahaan Di mana tempat kita Bekerja Kita tidak peduli Lagi dengan mobil Apa yang akan kita Pakai Untuk membawa Gengsi kita Naik ke tingkat Lebih tinggi Dipandang oleh Teman-teman Kita juga Tidak peduli Saudara Apa merk Baju kita Berapa like Yang kita dapat Pada waktu posting Kita pagi ini Kita tidak peduli Kenapa Karena tidak penting Di dalam kekekalan Terlalu fokus Hidup kita Pada kesementaraan Saudara Sehingga Kita begitu Berkonsentrasi Seolah-olah Ini segala Galanya Saudara Makin saudara Dan saya Menua Makin kita tahu Barangkali Di antara kita Ada yang memiliki Harta Terlalu banyak Pada saat kita Meninggal Terlalu banyak Yang kita sisakan Cuma Barangkali Kita berargumen Untuk anak kita Cucu kita Kita ditinggalin Apa sih Oleh ayah kita Oleh orang tua kita Beberapa dari kita Tidak ditinggalkan Apa-apa Toh bisa berdiri juga Saudara Betul Sebetulnya Apa yang ada Di balik Kehidupan ini Sehingga kita Salah fokus Saudara-saudara Rasul Yohana Sedang memberi Peringatan yang serius Pada orang-orang Kristen Yang menjadi Pembaca suratnya Sangat mungkin Dia melihat Kehidupan yang Salfok Dari jemaat Kristen Yang sudah Ditebus oleh Darah Kristus Tetapi hidupnya Mencintai dunia Bukan mencintai Tuhan Mereka terpikat Oleh dunia ini Dan tidak sadar Berasa dirinya Oke kok Kami masih Berbakti Kami masih Pelayanan Kami masih Berdoa Kami masih Persekutuan kok Semua kami Masih lakukan Di dalam gereja Atau di luar gereja Kami hidup baik-baik It's okay Tidak ada yang salah Disinilah Bahayanya Mencintai dunia Saudara Tidak ada rasa Yang salah kok Kehidupan Kristen Berjalan Kehidupan dunia Juga berjalan Yang hebat Kita bisa Kawinkan Berdua itu Saudara Sesuatu yang Sebetulnya Mustahil Untuk dikawinkan Disandingkan Kita Menyandingkannya Lebih hebat lagi Para pendeta Zaman sekarang Saudara Ini kritik juga Bagi diri saya Pandai berkotbah Dengan mengawinkan Hal yang rohani Dengan dunia Oh Saudara-saudara Yang dikasihi Bagaimana mungkin Kalau dikatakan Kita mencintai Yesus Kita mengasihi Yesus Kita akan berkelimpahan Kita tidak Tidak akan berkekurangan Anak cucu kita Bahkan dipelihara Oleh Tuhan Embel-embel Seperti itu Saudara Membuat kita Lebih cinta dunia Daripada cinta Tuhan Saudara Ada kesamaan Antara pembaca Surat Yohanes Yang ditulis oleh Rasul Yohanes Dengan kita Apa kesamaannya Saudara Yang pertama Mereka adalah orang Kristen Yang telah diselamatkan Oleh darah Kristus Sama dengan kita Bukan Orang Kristen Yang telah Diciptakan baru Yang kedua Yang kedua Saudara Sama-sama mudah Jatuh cinta Pada dunia ini Engkau dan saya Sama-sama Bahkan lebih gilanya Kita tidak Berasa bahwa Kita mencintai dunia ini Kadang kita bertanya Saudara Kenapa ya Dunia itu Mudah membuat kita Jatuh cinta Jawabnya Gampang saja Saudara Karena dunia itu Cantik Menarik Penuh daya Pikat Saudara Karena dunia itu Menawarkan Sensasi Kenikmatan Kekuasaan Pemujaan Kalau sudah demikian Saudara Manusia lupa Siapa dirinya Siapa penciptanya Untuk apa Dia diciptakan Diam-diam Dia menikmati Semua apa yang Diberikan oleh dunia Saudara Oleh karena itu Firman Tuhan Memperingatkan kita Pagi ini Jangan Kamu mengasihi Dunia Yuk kita lihat Saudara Apa yang dikatakan Oleh Rasul Yohanes Supaya hidup kita Tidak salah fokus Saudara Jangan kita Mencintai dunia Sebentar ya Yang pertama-tama Saudara Jika kita Mencintai dunia Jika kita Mengasihi dunia Maka kita Tidak akan Mengasihi Allah Saya bacakan Ayat 15 ya Ini tempat Daripada PowerPointnya Ada terbalik-balik Saya bacakan Yang pertama Ayat 15 Janganlah Kamu Mengasihi Dunia Kata Rasul Yohanes Dan apa Yang ada Di dalamnya Jikalau Orang Mengasihi Dunia Maka Kasih Akan Bapak Tidak ada Pada Orang Itu Saudara Perhatikan bahwa Yohanes Tidak mengatakan Dunia ini Jahat Dunia ini Buruk Tidak Sama Sekali Dunia ini Ciptaan Bapak Yang diciptakan Semuanya Dalam keadaan Baik Dalam keadaan Baik Dan yang luar biasa Manusia diserahkan Dunia ini Untuk Memelihara Mengelola Mempergunakan Memanfaatkannya Dengan Memanfaatkan Dengan Baik Bukan Mereksploitasi Abis-Abisan Jadi Dunia ini Dunia yang Baik Sebetulnya Namun Setelah manusia Jatuh dalam Dosa Berbeda lagi Dunia Dan segala Isinya Menjadi Tempat Pemburuan Manusia Karena Manusia Mendapati Kalau Dia memiliki Aset Dunia Ini Sebanyak Banyaknya Maka Akan Naik Karena Itu Siang Dan Malam Manusia Mengejar Apa Yang Ada Di Dalam Dunia Dengan Segala Isinya Dan Menjadi Kebanggaan Dan Hormat Pemujaan Yang Luar Biasa Lama-lama Kita Tidak Sadari Saudara Kita Menjadi Budak Dunia Padahal Di dalam Mandat Budaya Saudara Allah Menyerahkan Dunia Ini Kepada Kita Sekarang Berbeda Siang Malam Kita Gadaikan Hidup Kita Sampai Memati Pun Bapak Itu Berpesan Tentang Dunianya Aduh Saudara Ini Terbalik Sekali Saudara Tapi Banyak Anak Tuhan Yang Mengkombinasi Luar Biasa Dengan Manisnya Perkawinan Antara Rohani Dan Dunia Tapi Betulkah Sebetulnya Bisa Dikombinasi Saudara Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Ini Bicara Soal Hati Bukan Kasih Cinta Itu Bicara Soal Hati Tidak Ada Saudara Sebetulnya Hati Itu Yang Bisa Mendua Bila Kita Sungguh Jatuh Hati Pada Seseorang Saudara Kita Akan Memberikan Konsentrasi Pikiran Kita Perasaan Kita Daya Kita Sepanjang Hari Untuk Dia Yang Membuat Kita Jatuh Cinta Kalau Ada Seorang Gadis Atau Seorang Pemuda Berkata Begini Saudara Saya Jatuh Hati Pada Dua Orang Pemuda Atau Dua Orang Gadis Saudara Benarkah Dia Jatuh Hati Pada Seseorang Di Antara Dua Itu Cuma Tidak Mau Kehilangan Pemujaan Yang Satu Atau Kemungkinan Kedua Dia Tidak Jatuh Cinta Pada Kedua Duanya Cuma Dia Menikmati Mempermainkan Kedua Duanya Ketika Kita Jatuh Hati Pada Orang Seseorang Betul Hanya Untuk Seseorang Dan Tidak Ada Yang Lain Tidak Minat Pada Yang Lain Sosdara Yang Dikasih Tuhan Oleh Karena Itu Persis Seperti Apa Yang Tuhan Yesus Bilang Tuhan Yesus Berkata Begini Tak Seorang Pun Dapat Mengabdi Kepada Dua Tuhan Ini Dia Tak Seorang Pun Dapat Mengabdi Kepada Dua Tuhan Karena Jika Demikian Ia Akan Membenci Yang Seorang Dan Mengasihi Yang Lain Atau Ia Akan Setia Kepada Yang Seorang Dan Tidak Mengindahkan Yang Lain Kamu Tidak Dapat Mengabdi Kepada Allah Dan Kepada Mamon Mamon Itu Harta Kekayaan Sudara Gak Mungkin Gak Mungkin Kita Bisa Mengawinkan Dua Itu Sama Seperti Gak Mungkin Seorang Laki-laki Poligami Dan Bisa Mencintai Dengan Adil Apalagi Empat Sudara Gak Mungkin Itu Tuhan Katakan Sendiri Sudara Yang Dikasih Tuhan Ketika Kita Mencintai Dunia Kita Tidak Akan Mencintai Alam Bapak Nah Sudara Dunia Ini Diberikan Dengan Segala Isinya Diberikan Pada Manusia Sebagian Ada Di Tangan Sudara Sebagian Ada Di Tangan Saya Tapi Hidup 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 Jangan Dibujangi Oleh Harta Kekayaan Termasuk Sudara Satu Kali Saya Ingin Memelihara Anjing Sudara Seumur Hidup Belum Pernah Saya Pelajari Di Internet 6 Bulan Sampai Rindu Sekali Kemudian Saya Mulai Pergi Dan Menawar Hampir Jadi Sudara Cuma Beda 500 Istri Saya Bilang Benar Kamu Ingin Memelihara Anjing Saya Nggak Tidak Mau Terus Saya Senang Kemudian Saya Tiba-tiba Berpikir Lagi Gimana Dengan Saya Tiap Minggu Itu Melakukan Perjalanan Pelayanan Bisa-bisa Saya Akan Mengurangi Pelayanan Saya Saya Tidak Mau Keluar Rumah Demi Anjing Saya Lalu Siapa Jadi Tuhan Siapa Jadi Budak Saya Menyadari Ada Yang Keliru Di Dalam Hal Ini Perkara Anjing Padahal Anjing Diberikan Tuhan Kepada Kita Untuk Kita Kelola Bukan Untuk Menjadi Tuhan Kita Pada Akhirnya Seluruh Waktu Kita Hidup Kita Pelayanan Kita Disita Oleh Dia Ini Baru Perkara Pet Belum Lagi Deposito Kita Belum Lagi Harta Kita Belum Lagi Rumah Kita Sampai Kita Gelisah Nggak Bisa Meninggalkan Rumah Takut Semua Lalu Siapa Yang Jadi Bujang Siapa Yang Budak Siapa Yang Jadi Budang Siapa Yang Jadi Tuhan Keliru Besar Kehidupan Kita Orang Yang Seperti Itu Tidak Mencintai Bapak Orang Yang Tidak Mencintai Bapak Hidupnya Cuma Dalam Kegelisahan Nggak Perdui Berapapun Harta Yang Dia Punyai Kadang Kadang Tuhan Memberikan Satu Ironi Yang Betul Jungkir Balik Sinisnya Orang Kaya Tidak Pernah Memiliki Damai Sejahtera Orang Miskin Yang Punya Sekedarnya Kau Bisa Tidur Dengan Tenang Saudara Jangan Mencintai Dunia Bukan Dunia Ini Jahat Tapi Dunia Ini Diserahkan Kepada Kita Untuk Kita Kelola Bukan Menjadi Tuhan Kita Saudara Yang Kedua Saya Ingin Kenapa Kita Tidak Boleh Mencintai Dunia Yohanes Mengatakan Karena Semua Yang Ada Di Dalam Dunia Bukan Berasal Saya Bacakan Ayat 16 Berbunyi Demikian Sebab Semua Yang Ada Di Dalam Dunia Yaitu Keinginan Daging Dan Keinginan Mata Serta Keangkuhan Hidup Bukan Berasal Dari Bapak Melainkan Dari Dunia Kemudian Saudara Rasul Paulus Menjelaskan Menjelaskan Saya Kembali Kelamaan Barangkali Di Share Screen Saudara Kemudian Rasul Yohanes Menjelaskan Apa Yang Dimaksud Dunia Oleh Dia Semua Yang Ada Di Dalam Dunia Yaitu Dia Memfokuskan Pada Tiga Hal Satu Keinginan Daging Yang Kedua Keinginan Mata Yang Ketiga Keangkuhan Hidup Mari Kita Lihat Saudara Ketika Rasul Yohanes Memakai Kata Keinginan Keinginan Kata Yang Dipakai Bukan Keinginan Yang Sekedar Saja Saudara Keinginan Yang Biasa Biasa Ini Keinginan Yang Levelnya Menggebu Gebu Saudara Bahasa Bahasa Yunan Epitumia Hasrat Keinginan Napsu Yang Betul Betul Kalau Tidak Dipenuhi Tidur Ini Keinginan Yang Berat Nah Kita Mengatakan Jauhi Keinginan Dunia Yaitu Keinginan Daging Itu Bukan Berasal Dari Bapak Saudara Apa Yang dimasuk Keinginan Daging Keinginan Yang bersahut-ahut Dengan Apa Yang Bisa Kita Rasa Kita Kecap Kita Lihat Kita Nikmati Itu Keinginan Daging Saudara Keinginan Yang Bisa Disentuh Contohnya Makan Minum Pesta Kenikmatan Seks Kenyamanan Itu Semua Keinginan Daging Nah Saudara Keinginan Daging Itu Sebetulnya Tidak Jahat Dan Tidak Berdosa Kenapa Saya Katakan Tidak Berdosa Karena Itu Yang Ciptakan Allah Menciptakan Itu Di Dalam Tubuh Kita Dan Oke Oke Saja Tidak Ada Yang Salah Yang Salah Ketika Keinginan Daging Itu Menjadi Tuang Di Dalam Diri Kita Kalau Kita Lapar Kita Harus Makan Kita Mencari Makanan Yang Enak Tidak Salah Kita Mencari Makanan Yang Bergisi Itu Baik Sekali Tapi Kalau Makanan Itu Menjadi Dewa Yang Merusak Pikiran Kita Sampai Perut Kita Dimanapun Kita Pikir Cuma Makan Dan Hidup Untuk Makan Kita Menjadi Gujang Sosdara Demikian Pula Dengan Seks Seks Itu Pemberian Allah Untuk Regenerasi Atau Generasi Untuk Kita Beranak Dan Bercucu Itu Baik Adanya Seks Itu Juga Karunia Di Dalam Pernikahan Tapi Kalau Pernikahan Itu Saudara Yang Menjadi Tujuannya Adalah Seks Itu Seks Jadi Segala Galanya Dengan Argumen Seks Orang Bisa Bercerai Dengan Argumen Seks Orang Bisa Tidak Mengasihi Dengan Argumen Seks Bisa Macam Macam Komplikated Kejiwaan Ada Berarti Seks Menjadi Tuan Di Dalam Rumah Tangga Juga Saudara Keinginan Daging Seks Termasuk Pornografi Bukan Bukan Cuma Remaja Saudara Kita Yang Sudah Tua Dicubai Oleh Keinginan Daging Seperti Itu Kalau Kita Tidak Bisa Lepas Berarti Dia Menjadi Tuan Kita Saudara Lalu Dikatakan Juga Keinginan Mata Saudara Jelas Bersangkut Paut Dengan Panca Indra Mata Kita Bukan Saudara Mata Bisa Melihat Apa Saja Ada Mata Bisa Melihat Keindahan Alam Lukisan Macam Saudara Bahkan Kita Bisa Melihat Gadis Cantik Dan Mengaguminya Bisa Melihat Seorang Pria Yang Maco Dan Mengaguminya Tidak Salah Saudara Tapi Kelirulah Kalau Sudah Lebih Dari Itu Melanggar Batas Yang Allah Berikan Mulai Mengingini Mulai Mengimajinasikan Ketika Keinginan Mata Itu Diteruskan Keinginan Mata Itu Membuat Keinginan Daging Itu Bertambah Tambah Dan Pada Akhirnya Kita Jatuh Tidak Menghormati Allah Juga Dengan Keangkuhan Hidup Kesombongan Diri Ketika Kita Berada Di Depan Orang Banyak Kita Mengesankan Apa Keinginan Keangkuhan Hidup Kita Mengesankan Apa Kepada Teman Kita Bahkan Kompetitor Kita Orang Yang Menjadi Saingan Kita Ini Membanggakan Apa Di Depan Dia Sehingga Mereka Bisa Rasa Iri Hati Bisa Rasa Kagum Kita Senang Dikagumi Orang Di Iri Hatikan Orang Kita Senang Sekali Itu Tanda Kita Berhasil Dan Kita Menjadi Orang Orang Yang Luar Biasa Padahal Itu Keangkuhan Hidup Saudara Tapi Sebetulnya Kita Diberikan Tuhan Banyak Kesempatan Yang Bisa Kita Nikmati Dengan Perasaan Syukur Kepada Tuhan Bukan Menjadi Kesombongan Saudara Memiliki Gelar Doktor Itu Puji Tuhan Bisa Kita Studi Pada Tingkat Yang Paling Tinggi Tapi Kalau Setelah Mendapat Gelar Doktor Ketika Kita Berjalan Ketika Orang Melihat Kita Ketika Kita Berjabat Tangan Dengan Seseorang Ketika Kita Berbicara Sama Orang Kita Mengira Orang Kagum Karena Kita Punya Gelar Doktor Itu Gila Itu Sakit Segala Sesuatu Harus Gelar Doktor Masuk Kalau Orang Lupa Menyebut Gelar Doktor Kita Marah Itu Namanya Keangkuan Hidup Kalau Engkau Mau Tuker Mobil Tidak Apa Ada Banyak Orang Tuker Mobil Setelah 5 Tahun 10 Tahun Untuk Mengirit Atau Untuk Merasa Ada Perubahan Sedikit Dan Kita Punya Uang Silahkan Tapi Kalau Untuk 2 Tahun Sekali Tuker Mobil Demi Dilihat Orang Orang Yang Luar Biasa Kita Sudah Sakit Ada Keangkuhan Hidup Di Dalam Diri Kita Pak Share Screen Di mana Pak Kami Tidak Bisa Lihat Betul Share Screen Saya Stop Memang Di Stop Dulu Nanti Kita Ini Lagi Atau Saya Screen Sekarang Ini Keinginan Mata Masuk Keangkuhan Hidup Saudara Saudara Allah Tidak Menginginkan Kita Dengan Segala Fasilitas Yang Diberikan Baik Pendidikan Maupun Kekayaan Kelebihan Kelebihan Kita Juga Paras Tubuh Kita Untuk Menjadi Kesombongan Perasaan Syukur Kepada Tuhan Boleh Tapi Bukan Kesombongan Juga Keangkuan Hidup Akan Membuat Saudara Orang Itu Terus Haus Akan Kekuasaan Dan Kekayaan Sampai Tidak Bisa Berhenti Saudara Bapak Itu Heran Yang Saya Lukiskan Itu Cuma Satu Cerita Fiktif Saudara Tapi Cerita Itu Banyak Terjadi Di Dalam Diri Manusia Apalagi Kalau Jadi Gembala Cerita Cerita Seperti Itu Membuat Gita Geling Kepala Kok Ada Di Dalam Dunia Orang Mau Mati Masih Mikirin Hartanya Nah Ini Keserakahan Sebetulnya Yang Luar Biasa Saudara Hati-hati Dengan Keserakahan Keserakahan Artinya Kita Sudah Punya Masih Terus Pengen Memiliki Rasanya Tidak Ada Batasnya Ayo Di Antara Kita Para Bisnismen Berapa Banyak Yang Istrinya Bila Sudah Istirahat Istirahat Gak Usah Lagi Buka Perusahaan Kamu Sudah Tua Kapan Nikmatinya Kita Berkata Iya Mak Buka Lagi Buka Lagi Karena Kalau Melihat Peluang Tidak Digunakan Rasanya Sayang Melihat Orang Lebih Dapat Peluang Kita Rasanya Gergetan Kenapa Bukan Ke Kita Lalu Apa Yang Ada Di Dalamnya Dengan Kata Lain Kita Sudah Mencintai Dunia Ini Di Dalamnya Ada Keangkuhan Hidup Keserakahan Yang Tidak Pernah Bisa Kita Stop Selalu Merasa Kurang 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 Sampai Matipun Akan Kurang Sudara Sudara Menarik Sekali Ada Seorang Sastrawan Rusia Yang Namanya Leo Tolstoy Dia Hidup 134 Tahun Yang Lampau Sudara Dia Menulis Banyak Cerita Banyak Novel Di Hormati Di Dunia Ada Satu Yang Ceritakan Pada Sudara Dia Menulis Sebuah Cerita Dia Berkata Ada Seorang Pria Yang Namanya Pahum Pahum Ini Sangat Gemar Membeli Tanah Sudara Karena Dalam Pikiran Dia Tanah Adalah Proyeksi Masa Depan Kalau Engkau Memiliki Tanah Yang Banyak Engkau Akan Cerah Masa Depan Sehingga Dia Mengumpul Uang Untuk Membeli Tanah Dimanapun Orang Mau Jual Sudara Tanahnya Sudah Begitu Banyak Tapi Masih Kurang Buat Pahum Satu Kali Pahum Datang Sudara Ke Keluarga Bas Kirs Namanya Keluarga Bas Kirs Ini Memuasai Tanah Yang Begitu Banyak Ketika Dia Bertemu Dengan Keluarga Bas Kirs Dia Bersyukur Kenapa Bersyukur Keluarga Ini Sederhana Dan Misin Miskin Sudara Berarti Gampang Dibujuk Untuk Dibelinkan Ternyata Keluarga Bas Kirs Ini Tidak Mau Menjual Tanah Kelisahlah Pahum Memujuk Bujuk Bawa Makanan Apapun Dia Dekati Sudara Akhirnya Keluarga Bas Kirs Berunding Lalu Dijual Tanah Ini Harganya Seribu Rubel Saya Cari Kurs Rubel Ke Rupiah Sudara Satu Rubel Itu 185 Rupiah Jadi Seribu Rubel Itu Cuma 185 Ribu Sudara Tentu saja Ini 134 Tahun Yang Lalu Sudara Ceritanya Jadi Tanah Tanah Masih Luas Tentu saja Masih Murah Bukan Pahum Senang Sekali Tetapi Dealnya Belum Berakhir Keluarga Bas Kirs Berbilang Begini Pak Pahum Kamu Boleh Memiliki Tanah Sejauh Kamu Bisa Mengelilingi Tanah Kami Harganya Tetap 1000 Rubel Dari Tempat Kamu Start Matahari Terbenam Matahari Dimana Kamu Boleh Keliling Tanah Kami Seluas Luas Sampai Nanti Kamu Pulang Lagi Pada Waktu Matahari Terbenam Di Tempat Yang Sama Kamu Ambil Semua Yang Bisa Kamu Kelilingi Waduh Matanya Berbinar Binar Dia Pikir Oke Begitu Matahari Terbenam Dia Sudah Ada Di Titik Itu Sudara Di Post Awalnya Kemudian Dia Mulai Bukan Cuma Berjalan Sudara Dia Mulai Berlari Mengitari Tanah Yang Begitu Luas Sudara Siang Hari Dia Sudah Sampai Kepada Luas Tanah Yang Jauh Sekali Kemudian Dia Berpikir Melihat Matahari Sudah Ada Di Tengah Langit Cakrawala Dia Berkata Saya harus Balik Kalau Tidak Telah Tapi Di Depan Dia Dia Lihat Satu Perkebunan Anggur Yang Luar Biasa Indah Dia Berkata Aku Ingin Memiliki Anggur Itu Dia Lari Lagi Kesana Sudara Setelah Sampai Di Sana Dia Berkata Aku Harus Balik Lati Telak Dilihat Sungai Yang Begitu Jernih Itu Milik Aga Baskir Juga Aku Ingin Punya Sungai Dia Lari Lagi Kesana Sudara Kemudian Dia Patok Di Sampai Dia Patok Itu Tanda Dia Sudah Ada Di Lalu Kemudian Ketika Dia Balik Ada Kelompok Hutan Yang Rimbun Sekali Dia Berkata Aku Ingin Memiliki Hutan Itu Dia Lari Lagi Kesana Dia Patok Di Sana Matahari Sudah Tiga Per Empat Menjelang Terbenam Sudara Sekarang Satu Satunya Upaya Untuk Memiliki Semua Tanah Itu Dia Harus Balik Ketitik Awal Ketika Dia Berangkat Sebelum Matahari Terbenam Dia Berlari Setengah Mati Karena Dia Begitu Mencintai Tanah Tanah Sudara Sudara Dia Lari Betul Dia Tidak Perduli Apakah Nafas Dia Lari Sebisa Bisanya Dia Selalu Melihat Matahari Yang Berbalap Dengan Dia Untuk Terbenam Ada Akhirnya Sudara Beberapa Detik Sebelum Matahari Terbenam Dia Sampai Ke Pos Awalnya Keluarga Baskir Sudah Nunggu Di Sana Bertepuk Tangan Memberikan Salam Kepada Rasanya Pahum Berjalan Begitu Jauh Dan Sampai Beberapa Detik Sebelum Matahari Terbenam Tapi Salam Itu Tidak Pernah Didengar Pahum Karena Pahum Telah Meninggal Dunia Dalam Jantung Dalam Keadaan Jantung Yang Terpaksa Dan Dipaksa Untuk Bekerja Keras Sudara Dengan Sangat Menarik Leo Tolstoy Menutup Ceritanya Dengan Penguburan Yang Dilakukan Pelayan Pelayan Pahum Cuma Membeli Sebidang Tanah Yang Kurang Dari Dua Meter Lalu Diturunkan Dan Dikubur Lalu Sudara Tahu Cerita Itu Judulnya Apa Seberapa Banyak Manusia Membutuhkan Tanah Seberapa Banyak Saya Juga Bisa Pertanya Pada Sudara Seberapa Banyak Kita Membutuhkan Depositor Seberapa Banyak Kita Membutuhkan Rumah Seberapa Luas Seberapa Banyak Kita Membutuhkan Penghasilan Tidak Ada Cukupnya Sudara Di Balik Itu Ada Keserakahan Yang Merupakan Keangkuhan Hidup Supaya Kita Dinilai Orang Lebih Baik Lebih Luar Biasa Lebih Berhasil Sudara Hati Hatilah Dengan Hal Ini Yang Terakhir Sudara Yohanes Mengatakan Kenapa Kita Jangan Mengasihi Dunia Karena Dunia Sedang Lenyap Dengan Keinginannya Dunia Sedang Lenyap Dengan Segala Keinginannya Saya Bacakan Ayatnya Sudara Ayat Ke 17 1 Yohanes 2 Dan Dunia Ini Sedang Lenyap Dengan Keinginannya Tetapi Orang Yang Melakukan Kendak Allah Tetap Hidup Selama Lamanya Sudara Sudara Sekarang Kita Hidup Dalam Dunia Kita Lahir Di Dunia Kita Dipesarkan Di Dunia Kita Sekolah Di Dunia Kita Berkarya Di Dunia Kita Berpenghasilan Di Dunia Karena Ada Kebutuhan Sudara Untuk Kita Boleh Hidup Dalam Dunia Kebutuhan Kebutuhan Kita Perluan Kita Perlu Untuk Disediakan Dan Itu Kita Dapat Karena Kita Bekerja Bagus Sudara Allah Adalah Allah Kita Yang Bekerja Dan Manusia Diharapkan Bekerja Oleh Tuhan Bukan Jadi Pemalas Boleh Sudara Gak Ada Salahnya Tetapi Kalau Kita Tidak Menyadari Bujukan Dunia Dan Sifat Dunia Yang Sebetulnya Sedang Tenggelam Di Dalam Napsunya Yang Fana Kalau Kita Masuk Kedalam Dunia Dan Jiwa Kita Terlibat Di Dalamnya Kita Juga Ikut Tenggelam Di Dalam Ketenggelaman Dunia Ini Dengan Segala Keinginlannya Yang Fana Akhirnya Dunia Mustah Dan Kita Juga Musnah Sudara Kita Tidak Menikmati Kekekalan Bersama Dengan Allah Kekekalan Yang Panjang Kekekalan Yang Penuh Damai Sejahtera Kekekalan Yang Begitu Nikmatnya Tidak Ada Kemuliaan Yang Lebih Mulia Selain Nanti Kita Di Sana Bersama Dengan Allah Bapak Kita Kehilangan Itu Sudara Sudara Kalau Demikian Kita Tahu Kesementaraan Dunia Tiba-tiba Memasukkan Sesuatu Unsur Yang Lain Ada Kekekalan Yang Berbeda Dengan Dunia Dunia Sementara Terus Bergulir Di Dalam Kelenyapan Kekekalan Menunggu Kita Di Dalam Kepanjangan Atau Tanpa Batas Waktu Namanya Kekekalan Dia Sedang Mengkontraskan Nah Ikut Mau Kemana Kita Ikut Sudara Mari Kita Perhatikan Andai Sudara Tahu Andai Sudara Tahu Kalau Kita Masih Muda Kalau Kita Merit Dengan Gadis Ini Atau Pemuda Ini Usia Rumah Tangga Kita Tidak Lama Pada Akhirnya Kita Juga Harus Bercerai Dengan Berbagai Banyak Alasan Apakah Sudara Masih Mau Menikahi Gadis Itu Atau Pria Itu Sudara Andai Kita Tahu Bahwa Pesawat Yang Kita Akan Naiki Pada Hari Tertentu Jam Tertentu Maskapai Tertentu Itu Akan Jatuh Masih Mau Kita Membeli Tiketnya Lalu Berburu Takut Terlambat Bergegas Bergegas Walaupun Sudah Terlambat Kita Berdebat Dengan Petugas Bahwa Kita Masih Bisa Masuk Dengan Cepat Apakah Masih Kita Ingin Ikut Pesawat Itu Kalau Kita Tahu Itu Akan Jatuh Sudara Kalau Kita Tahu Sebuah Perusahaan Pasti Bangkrut Masih Maukah Kita Membeli Saham Saham Nggak Ada Yang Mau Itu Perbuatan Orang Bodoh Bukan Tapi Yang Bodoh Di Dalam Dunia Ini Kita Lakukan Kita Mengejar Dunia Yang Sedang Lenyap Dan Kebanggaan Begitu Rupa Ketika Kita Melihat Orang Yang Tidak Atau Di Bawah Kita Baik Dalam Karier Profesi Kekayaan Rasanya Kok Kita Jadi Lebih Bangga Atau Dengan Kata Lain Kita Bisa Meluk Down Mereka Menganggap Remeh Mereka Sudara Sudara Karena Kacamata Kita Telah Terpaku Dengan Kacamata Dunia Padahal Dalam Alkitab Dunia Itu Sedang Tenggelam Di Dalam Naps Sudara Satu Kali Kelak Kita Akan Mengakhiri Hidup Dalam Dunia Karena Kita Meninggal Dunia Mulailah Masuk Pada Kekalan Yang Begitu Panjang Tanpa Batas Disinilah Yohanes Mengatakan Tetapi Orang Benar Akan Hidup Selama Lamanya Orang Benar Itu Apa Orang Yang Dibenarkan Oleh Darah Kristus Setelah Dibenarkan Mau Hidup Benar Tidak Lagi Serapkah Tidak Lagi Terpaku Pada Kedagingan Tidak Lagi Kebanggaannya Pada Dunia Ini Saudara Ajaran Kayak Gini Basik Pada Orang Orang Yang Profesional Yang Tidak Mengenal Allah Tapi Ajaran Begini Saudara Betul Betul Ajaran Yang Menyentak Kita Sebagai Anak Tuhan Bagi Orang Orang Yang Beriman Kita Disadarkan Hidup Ini Sementara Bukan Berarti Kita Jadi Apatis Kita Boleh Meraih Dunia Tapi Bukan Dunia Memiliki Kita Kita Boleh Meraih Sebanyak Banyaknya Dunia Dan Menjadikan Apa Yang Kita Raih Dengan Segala Isinya Menjadi Berkat Bagi Kemuliaan Nama Tuhan Saudara Saudara Yuk Kita Lakukan Saya Terkesan Dengan Seorang Bisnisman Saya Sampai Berkata Ceritain dong Pak Riwayat Bapak Dia Cerita Dari Awal Susahnya Setengah Mati Diberhentikan Pindah Usaha Sampai Sukses Seperti Sekarang Kalau Dia Berkata Pak Beni Tahu Tidak Setiap Hari Saya Dan Istri Berdoa Tuhan Siapa Lagi Yang Harus Kami Tolong Saya Cuma Steward Dia Cuma Penata Layan Saya Cuma Orang Yang Dititipkan Tuhan Harta Untuk Disampaikan Dan Menolong Mereka Agar Nama Bapak Dimuliakan Saudara Saudara So Jangan Mengasihi Dunia Tapi Kasihilah Bapak Yang Telah Memberikan Putranya Yang Tunggal Buat Engkau Dan Saya Yang Telah Menebus Engkau Dan Saya Dari Kekotoran Hidup Yang Memberi Harapan Bahwa Kekalan Itu Menjadi Milik Kita Kita Hidup Bersama Sama Dengan Bapak Karena Darah Kristus Telah Membayar Seluruh Dosa Dosa Dan Kegagalan Kita Mari Kita Berdoa Saudara Bapak Dalam Surga Terima Kasih Untuk Firman Pagi Ini Kami Yang Bergelut Di Dalam Dunia Misi Juga Di Dalam Dunia Bisnis Kami Bergelut Di Dunia Rohani Kami Bergelut Juga Di Dunia Yang Real Kami Tahu Ini Ciptaan Tuhan Dan Kami Dibiarkan Hidup Di Dalam Nya Tetapi Kami Ingin Menanamkan Pesan Dari Tuhan Bahwa Kami Harus Mengasih Bapak Lebih Daripada Dunia Terima Kasih Tidak Tidak Firm Di Dalam Iman Kami Kami Seringkali Tergoda Dan Terpikat Sampai Kami Lupa Bahwa Kehidupan Ini Akan Berakhir Bahwa Semua Yang Kami Miliki Mungkin Terlalu Banyak Tapi Kami Tidak Pernah Puas Kami Juga Jarang Bersyukur Mohon Belas Kasian Tuhan Bahwa Apa Yang Kami Miliki Boleh Kami Nikmati Dan Selebihnya Kami Boleh Pakai Menjadi Alat Untuk Menolong Orang Lain Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Terima Kasih Bapak Terpujilah Namamu Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Naikkan Doa Ini Amin